Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipe, pasal 3. Kristus lebih penting daripada yang lain. Sekarang, saudara-saudaraku, bersuka citalah dalam Tuhan. Aku tidak keberatan menulis yang sama kepadamu lagi. Dan itu akan menolong kamu untuk membuatmu lebih berjaga-jaga. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang perbuatannya jahat. Mereka seperti anjing. Hati-hatilah terhadap yang menuntut supaya kamu disunat. Kitalah orang bersunat dalam arti yang sesungguhnya. Kita menyembah Allah melalui rohnya. Dan kita bermegah dalam Kristus Yesus. Kita tidak menaruh kepercayaan kepada diri sendiri atau kepada yang kita lakukan. Walaupun aku punya alasan untuk menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, Aku masih belum percaya terhadap diri sendiri. Kalau ada orang yang mempunyai alasan percaya terhadap dirinya sendiri, Ia harus tahu bahwa aku mempunyai lebih banyak alasan untuk mempercayai diri sendiri. Aku disunat saat umur delapan hari. Aku adalah keturunan Israel dan dari suku Benyamin. Aku orang Ibrani. Dan kedua orang tuaku juga orang Ibrani. Secara hukum, aku orang Farisi. Dengan semangat yang tinggi karena agamaku, Aku menganiaya orang-orang yang percaya. Tidak ada orang yang menemukan kesalahanku dalam menaati hukum Taurat. Pada waktu itu, semuanya merupakan hal penting bagiku. Tetapi sekarang aku memutuskan bahwa hal itu tidak berarti karena Kristus. Bukan hanya itu. Sekarang aku menganggap semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan besarnya nilai pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Karena Kristus, aku kehilangan semua yang aku anggap penting bagiku. Sekarang aku menganggap bahwa itu adalah sampah. Yang aku inginkan hanyalah memiliki Kristus. Dan merasa pasti bahwa aku bersatu dengan Dia. Aku tidak menjadi benar di hadapan Allah dari diriku sendiri berdasarkan hukum Taurat. Tetapi aku menjadi benar di hadapan Allah oleh iman dalam Kristus. Allah membuat aku benar di hadapannya sebab aku percaya dalam Kristus. Semua yang ku inginkan adalah mengenal Kristus dan kuasa yang membangkitkannya dari kematian. Aku mau ambil bagian dalam penderitaan Kristus dan menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Jika aku mempunyai hal itu, aku sendiri mempunyai pengharapan akan dibangkitkan dari kematian. Usaha mencapai tujuan Aku tidak berkata bahwa aku benar-benar sudah seperti yang diinginkan Allah. Aku belum mencapai tujuanku, tetapi aku terus berusaha mencapainya dan membuatnya menjadi milikku. Kristus mau supaya aku melakukannya. Itulah sebabnya Kristus telah membuat aku miliknya. Saudara-saudara, aku tahu bahwa aku belum mencapai tujuan itu. Tetapi ada satu yang selalu kulakukan. Aku melupakan yang telah lewat. Aku berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan yang ada di depanku. Aku tetap berjuang untuk mencapai tujuan itu dan mendapat hadiah. Hadiah itu adalah milikku sebab Allah telah memanggilku melalui Kristus ke dalam hidup surgawi. Kita semua yang sudah bertumbuh dan dewasa secara rohani harus berpikir demikian juga. Jika di antara hal itu ada yang tidak kamu setujui, Allah akan menjelaskannya kepadamu. Namun, kita harus tetap mengikuti kebenaran yang sudah kita miliki. Saudara-saudara, kamu semua harus berusaha hidup seperti aku. Ikutilah teladan orang yang hidupnya sama seperti kami. Aku mengatakan itu sebab banyak orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Dan sekarang, sambil menangis, kukatakan lagi hal itu kepadamu. Cara hidup mereka akan membawanya ke dalam kebinasaan. Mereka tidak melayani Allah, hanya menyenangkan diri sendiri. Mereka melakukan yang memalukan dan bangga atas hal itu. Mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi. Tanah air kita ada di surga. Kita menunggu kedatangan juru selamat kita dari sana, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya sendiri yang mulia. Ia dapat melakukan itu dengan kuasanya. Dan dia memerintah segala galanya. Terima kasih telah menonton!